baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Aladino Jumar Abadi masih melanjutkan materi kita sebelumnya pada Y2 framework yaitu tentang casing, nah kali ini kita akan coba mengerjakan soal latihan ini yang pertama yang akan kita implementasikan yaitu adalah data casing, oke langsung aja agar tidak terlalu lama baik yang akan kita lakukan pertama yaitu melakukannya di dalam frontend kemudian config kemudian nah disini kan karena pada percobaan sebelumnya di modul itu dia ada di config kemudian slash web.php nah itu untuk yang basic, nah karena disini advanced template kita bisa di main local.php ini oke disini kita bisa tambahkan catch kemudian sama dengan lebih besar dari disini kita bisa kita bisa tambahkan kita bisa tambahkan class kemudian sama dengan lebih besar dari petik 2 nah disini petik kita coba lihat di atas nah ini ya ada kelas C casing file catch ya ini untuk kelasnya, sebenarnya ada banyak kita ikut saja ini disini disini tapi seberatnya bisa y slash casing kemudian file cache oke nah ya oke sudah kita untuk setting di dalam main local quality.php sudah selanjutnya kita akan lakukan di dalam controller nah yang akan kita lakukan yaitu di dalam set controller ini ya oke nah ini nah sebenarnya kita bisa sisipkan ini di dalam action index create atau yang lainnya tapi agar tidak terlalu banyak saya buat saja metode baru atau action baru disini saya bisa tambahkan public function public function public function misalnya actionnya itu cache ya misalnya oke nah untuk cara penggunanya bisa dilihat lagi disini nah ini untuk lebih cepatnya saya copy saja nanti akan saya jelaskan saya copy saya paste disini oke disini saya rapikan terlebih dahulu oke jadi yang terjadi disini ya yang pertama kali ketika ini diakses itu yang terjadi adalah kita mengakses ada atau tidak cache nya ya dalam variable ini kemudian disimpan di dalam memory cache nah kalau tidak ada itu nanti dia akan melakukan request ke dalam servernya itu nah ini untuk servernya ini nanti kita akan ambil dari tabel user ya di dalam database nya oke oke yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan coba ambil data dari user yang sudah login oke disini kita bisa ini titik 2 titik 2 dollar kemudian disini bisa user kita ambil dari tabel user atau model user nah disini sebelumnya pastikan disini sudah ada untuk model user nya ya kalau belum ada bisa menggunakan key melakukan generator terlebih dahulu nah karena sudah ada jadi saya tidak perlu kemudian disini kita bisa ambil identity nya berupa apa berupa username oke sudah ya oke sudah kita ambil berupa username nah ini untuk version nya kita gunakan 10 saja jadi ini diambil dari sini oke selanjutnya kita coba dulu disini kita akses nah vardam ini vardam ini dia adalah menampilkan informasi atau nilai dari sebuah variable ya oke kita coba tes kita disini bisa patch ya nah disini saya error karena saya belum login nah username jadi tidak diketahui oke nah username itu diambil dari ini tabel user di dalam database mymart nah ini field nya username oke disini saya login dulu disini saya bisa login admin 123 nah disini saya login saya login sebagai admin untuk username nya kita bisa langsung akses site tadi catch ya nah disini terlihat bahwa disini admin oke nah cara untuk menampilkannya ini kita habis dulu kita render ya disini kita copykan dari atasnya saja kita paste kita buat nanti view bernama catch ya karena aksinya catch oke disini kita kirimkan datanya kemudian disini catch ya catch ya banyak oke data ini diambil dari ini oke nah disini kita bisa ke view kemudian kita bisa ke dalam site kemudian kita buat baru misalnya namanya catch s.php oke kita buat tag html disini kita bisa buat misalnya s1 agar terlihat besar kita buka tag php echo kemudian dollar catch s oke sudah disini saya harusnya menampilkan nah disini saya sebagai admin ya jadi dia itu diambil dari database nya kemudian disimpan dalam memory catch nya tadi oke selanjutnya nah itu apabila saya sudah login nah tadi kan kalau saya belum login itu akan error ya jadi kita akan lakukan pengecekan apabila kita belum login kita lock out dulu kita lock out disini sudah lock out oke di dalam set controller kemudian action catch ini kita lakukan pengecekan disini kita bisa if apabila 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 dia belum login berarti kita akan isikan kosong berarti data misalnya kita buat data sama dengan disini anda belum login oke jangan lupa disini titik koma kemudian dibawahnya nah kita setting sama seperti ini berarti kita kita set untuk yang ini kita copy kita paste disini disini berarti mengambil dari data ini kemudian durasinya 10k nah ini kita keluarkan terlebih dahulu yang yang ini kita keluarkan kita taruh atas disini ini kita taruh atas juga oke disini sudah tidak ada error nah berarti kita bisa else nah ini kita bisa cut cut kita paste disini oke nah ini untuk ini mengecekkan yang ini kita hapus aja oke nah ini tadi kita kembalikan saja jadi dia dia itu apabila itu dia tidak mengambil dari sini maka dia diambilkan dari database nya ini oke gitu jadi disini dia itu akan mencoba untuk ada atau tidak case nya ini ya kalau tidak ada nah ini kalau tidak ada false maka dia akan mengambilkan dari database nya ini dengan peti set ini oke kita coba nah disini saya belum login kita coba access set kemudian catch ya oke disini anda belum login saya coba login disini bisa saya gunakan admin kemudian oke saya coba login saya coba access lagi disini site berarti site catch ya nah disini saya sebagai admin oke untuk yang data casing sampai sini kita akan coba yang selanjutnya yaitu kita coba scroll ke bawah kita coba fragment casing oke lanjut disini kali ini kita akan yang mengerjakan yang fragment casing oke langsung saja kita scroll ke atas coba untuk melihat lebih lengkapnya disini ada disini ada fragment casing oke disini jadi kita buat aksen baru kita ke controller site site controller disini kita bisa tambahkan metode baru atau aksen baru public function public function aksennya aksennya itu tadi fragment casing ya oke disini kita bisa copy kan dari sini nah ini kita copy saja agar lebih cepat nah ini kita paste disini kita coba raprikan oke disini ada error nah disini kita bisa tambahkan user berarti new user diambilkan dari model user nah sebelumnya harusnya sudah dibuat di frontend kemudian model ini seharusnya sudah dibuat ya untuk model usernya oke disini berarti kita ganti user oke disini ada error kita bisa klik kanan nah disini user ya kita klik kanan import all class nah disini pilih yang frontend model user nah di atas nanti akan mengincutkan ya di atas ini dia akan mengincutkan frontend model user otomatis oke sudah nah disini masih error nah otop sudah ya disini sudah error oke jadi disini nanti akan kita buat view bernama cache view ya disini oke kemudian kita bisa ke view kemudian disini di dalam site karena controller site ya site controller disini kita bisa buat kemudian bisa tambahkan cache view titik php oke nah disini kita bisa copykan saja agar lebih cepat ini kita copy kita paste disini ya oke kita rapikan oke disini untuk karena disini kita pakai advanced template berarti bukan app ya karena yang kita pakai itu frontend berarti frontend disini bukan my user tapi disini user ya kemudian yang kita perlukan disini adalah username nya oke nah jadi disini dia itu mengirimkan atau melempar ya istilahnya models yang akan dikirimkan ke dalam set yang di dalam cache view ini di view nya oke sudah kita coba scroll nah ini cara mengaksesnya fragment cache oke kita coba ikuti disini berarti kita bisa tadi fragment casing casing nah error disini name ya disini di dalam nah di dalam nah ini nah disini must name berarti kita ganti disini username ya oke sudah kita save kita coba refresh oke sudah disini muncul untuk nama-nama usernya oke sekarang kita akan coba untuk yang packaging disini berarti ditambahkan di dalam behavior di dalam set controller oke berarti disini itu kita bisa ke set controller biasanya behavior itu di paling atas ya disini ada behavior oke kita coba tambahkan nah ini kita tambahkan sampai sini ini sampai sini nah ini kita copy nah disini kita paste di nah ini akses kita di bawah disini saja oke kita rapikan nah untuk durasinya ini kita buat 30 detik nah jadi hanya yang akan kita terapkan cash ya pack pack cash ini adalah di dalam index ya hanya dalam index oke nah berarti kita bisa mengaksesnya disini di dalam set kemudian index oke coba kita lihat set nah disini nah disini tampil lengkap ya apabila saya hapus salah satu nah disini oke bisa ke dalam view kemudian set kemudian index nah ini coba kita hapus salah satu saja misalnya disini daftar product atau semua ya kita hapus ini kita komentari saja kita save nah ini coba kita refresh nah oke kita coba aktifkan kembali oke save kita refresh nah disini belum muncul ya kita tunggu 30 detik sekitar 30 detik oke disini saya refresh juga belum muncul nah belum muncul kita tunggu 30 detik oke sudah coba kita refresh lagi nah disini sudah muncul lagi yaitu untuk pack casing jadi tadi durasinya itu sekitar 30 detik oke selanjutnya yaitu ada http casing ya oke untuk selanjutnya http casing oke selanjutnya yaitu ada http casing ya disini oke untuk agar lebih cepat kita copy saja oke disini kita bisa copy yang ini yang kelasnya sampai ini ya oke kita copy oke disini kita bisa komentari terlebih dahulu yang rule yang rule ini yang rule kita komentari disini kita bisa komentari lagi nah oke disini kita bisa tambahkan disini oke oke untuk only ini kita hapus saja oke disini sudah ini untuk yang last mod modified disini oke selanjutnya kita akan menggunakan yang header attack kita copy kita copy kita paste di bawahnya sini di atasnya only oke sudah kita save disini fromnya ini kita ganti karena kita kan sudah punya disini untuk tabel item nah ini tabel item nah ini kita ambil dari situ saja disini item oke disini karena kita tidak perlu untuk name nya karena kita tidak punya berarti username saja oke sudah save oke coba refresh disini berarti tadi dicoba ke index dulu oh set ya set oh controller set nah oke oh coba disini kita bisa ke sign up nah disitu nah ini sign up oke untuk yang attack sheet ini kita habis saja kita tidak perlukan karena yang kita perlukan hanya yang implementasi untuk ddp cat saja oke kita save disini kita coba refresh lagi nah tidak ada error disini kita coba sign up nah tidak ada error oke mungkin untuk latihan casing cukup sampai disini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.